Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Menarik nih kalau gue bilang nih, ada catatan gue nih guys, ada kegagalan ketika di Piala Liga Champions Eropa tahun 2018-2019. Dia kalah di Perpavilo lawan Roma. Bounce back yang bagus banget tuh. Kemudian di tahun berikutnya kalah lawan saya bilang menghadapi Liverpool. Di Madrid ya? Betul, 2019 di Copa del Rey kalah lawan Valencia. Terakhir kalah lawan Argentina Madrid. Nah itu dia yang gue bilang, lu dengan segala kebutuhan yang udah ada, apa yang gak ada dicukupin semualah. Udah gak ada alasan lu untuk bisa melakukan serentetan hal yang dilakukan. Dosa buat Barcelona. Tadi pertama kali gue bilang masih peringkat 1 tapi dipecat. Gue belum pernah lihat ada pelatih peringkat 1 tapi dipecat. Peringkat 1 kan belum juara. Apa setakut itu Barcelona sama Madrid? Si Botak. Sama Jidan. Soalnya nih bedanya tipis dan gue lihat sih masih mungkin juga Barcelona juara bro. Ya itu dia. Kita poinnya sama kan. Selisi gol juga cuma beda dikit. Beda dikit. Beda dua. Itu kadang-kadang kita gak tau juga ya ada faktor politik di dalam segala macem ya. Itu yang gue bilang. Gue masih inget ya berapa tahun lalu gitu. Pep Guardiola atau siapa? Gue lupa ya. Atau si, oh sorry. Tito Villanova. Almarlu. Dia ngecadangin Messi di pertandingan Lon Sociedad. Kenapa? Karena dia mau fresh di pertandingan selanjutnya. Gue lupa. Ini dia mau carangkan. Gue mau carangkan. Intinya masih ngambek lah. Kayak anak kecil lu ambil permainnya. Ya dia sih mungkin gak ngaduh. Cuma board of director tau. Kalau gue bisa gambarin kira-kira gini. Om Tito. Bukan Tito itu ya. Itu karena Fiat. Bukan. Itu main dagri. Om Tito. Kasih dia main deh. Kasih Jandi kan mau main. Ngambek. Hal-hal seperti itu ya kadang-kadang. Di klub besar itu tekanannya sangat besar. Ya itu pernah terjadi juga di Kubu Roma waktu Franco Sensi almarhum. Pelatihnya gak mainin Totti. Totti ngambeknya ke Franco Sensi. Ya bisa juga. Bos, gue gak main bos. Pelatih di barai. Kalau enggak dia mungkin gak ngambek. Cuma dia males aja main latihan. Nah dipanggilnya. Gitu-gitu lah kira-kira. Klub besar itu. Makanya kadang-kadang. Pelatih, pemain. Untuk bermain di klub besar. Lo harus bener yakin. Udah siap. Bukan hanya secara tactisian. Kalau itu mungkin rata-rata lo bisa pelajarin atau apa. Tapi. Lo harus tau situasi di dalam situ. Harus tau situasi politiknya. Siapa yang harus lo. Apa namanya tuakan dan sebagainya. Oke. Kalau menurut lo ini Val Verde out. Itu memang keluar dari pendukung Barcelona. Memang ada banyak sekali tagar Val Verde out. Tapi. Apakah memang ini. Keputusan dari manajemen. Mengikuti fans. Atau kan memang perlu. Secepatnya mengularkan Val Verde digantikan dengan Kiki. Setien. Ini cuma. Namanya ga terkenal. Bakas lati Real Betis. Tapi 20 tahun. Menangani tim La Liga. Ini jalan-jalan ya. Ticin Plus 62. Indonesia punya ya. Itu kan paling ganas ya. Kalau ngasih tekanan atau apa. Menurut gue fans. Mengambil peran juga ya. Apalagi kalau kita tau. Keputusan ini. Oh iya pasti. Ada. Pasti ada. Memberikan tekanan. Apakah itu yang menentukan. Ya ga juga. Tapi kalau kita tau. Struktur dari. Stakeholder nya Barcelona. Kan peran dari Barcelona. Fans Barcelona nya juga cukup besar ya. Karena mereka. Ada suara. Beda dengan. Kalau kita lihat. Misalnya di Man City. Atau mungkin MU. Yang sebenarnya. Sudah milik orang perorangan. Jadi. Suara fans itu sangat penting. Jadi gue yakin itu ada pengaruhnya. Nah. Digantikan dengan Kiki Setien ini. Menurut lo bagaimana. Barcelona masih tampil di Liga Jepang Eropa. Masih bersaing ketat dengan Real Madrid. Dan. Tentunya. Tekanan juga tinggi nih. Yang datang bukan Pochettino. Yang datang bukan Allegri. Tapi yang datang. Setien. Yang orang tidak terlalu kenal. Justru disitulah kita harus melihat dengan jeli. Nah. Kenapa. Logikanya kan begitu. Dia balik ke logikanya. Kenapa gak pilih pelatih yang punya nama. Hmm. Mungkin. Dengan loop. Kalau bayangan Pochettino datang. Semua pasti kan dia seperti magnet. Wartawan pasti akan mengaitkan dia dengan. Apa yang dilakukan di Esports. Bahkan mungkin juga dikulitin waktu dia. Waktu dia dulu masih di Espanjil dan sebagainya. Itu mungkin yang membuat manajemen. Kalau analisa gue ya. Memilih pelatih yang. Dalam tanah kutip gak punya nama. Lu isminya aja sekalian. Hahaha. Isminya ada namanya. Oh ada namanya juga ya. Ada namanya. Jackson Eftiago. Mungkin mereka tidak tahu. Hahaha. Kalau dengar bisa. Gak apa-apa Jekko teman-teman. Lah ini kan. Ini analisa. Jangan nyebut nama. Oh gitu ya. Itu bentuk gimana dong. Ya. Papa Jeko. Papa Jeko. Ya. Sekarang. Dengan nyebutin nama aja. Kita mungkin masih susah. Kiki apa. Kikwe. Kan. Kike. Kike. U nya gak dibaca kalau Spanyol. Oh iya. Asyik. Gimana? Gimana? Kike. Kike. Pike kan. Macar lu Spanyol gak boleh ya? Pernah dulu. Hahaha. Balik lagi. Balik lagi. Jadi. Kike. Nah. Kita nyebutin namanya perlu 2 detik. Benar. Jadi apa. Jadi orang udah gak sibuk menguliti. Kalau ini analisa gue ya. Karena orang jadi gak sibuk untuk menguliti dia. Jadi tim bisa fokus bermain. Masuk akal deh kan. Kok gitu ya. Analisa lo ya. Out of the box. Kadang-kadang perlu juga. Lu pilih. Itu gue bayangin. Kalau yang datang misalnya. Tadi selain. Siapa namanya. Positino. Allegri. Wow. Pasti dikulitin tuh semua kan. Orang tahu dia. Abis. Akhirnya apa. Sibuk dengan menangkis. Ya. Hal seperti itu. Oke. Ini pertanyaan gue. Sebetulnya. Barcelona tuh masalahnya apa sih. Harpa. Kalau lo liat. Ini pemainnya tuh gak ada yang jelek loh. Tapi mungkin menurut gue ya. Meski hilang sosok safi di tengah. Iya. Iniesta juga. Iniesta tuh belum ada gantinya ya. Iya. Mau datang sebagai Gideon. Mau datengin Busque. Mau datengin siapa aja. Kayaknya. Masalahnya di tengah. Di belakang masih bagus. Masih ada si. Si. Masih ada. Langlet juga ada. Nah. Di depan itu udah pasti lah udah ada. Semuanya. Kalau gue bilang ya. Ehm. Gimana ya. Barcelona ini. Sedang transisi menuju transisi. Karena. Dibilang udah transisi. Ya. Belum juga. Tadi kan lu udah sebutin beberapa nama ya. Messi. Busquets masih ada di sana. Suarez juga. Kalau kita anggap dari gerbang yang lama. Rakitis masih ada. Ya. Rakitis masih anggap lah. Masih gerbang yang lama. Tapi jangan lupa juga. Safi dan Iniesta. Udah gak ada. Dan kita tahu. Bagaimana pentingnya 2 sosok ini di tengah dari Barcelona. Iya. Ya. Pengen ke Dejo masuk. Menurut gue untuk. Untuk seorang anak muda. Yang baru main daya dari Hayek. Sebinah ke Barcelona. Dia sudah cukup baik. Tapi tidak cukup baik. Untuk bisa bermain. Ya. Sebagai. Di namanya Barcelona. Jadi. Tidak mudah. Tidak mudah memang mereka. Apalagi kita bicara. Messi ya. Messi juga. Kita tahu dia. Ya mungkin 2 tahun lagi. Mungkin 3 tahun lagi. Mereka sudah mulai bersiap. Menggantikan. Siapa nih pengganti orang Messi. Oke. Ini mereka sudah kalah 3 kali. Masalahnya Barcelona. Sedangkan ringet kedua. Real Madrid baru kalah 1 kali. Ini botak. Zidane. Ini sedang. Happy-happy nya gitu ya. Kalau pacar itu lagi. Udah mau nikah. Bilang apa aja. Sayang. Iya sayang. Sentuhan aja langsung kontak. Enak banget. Sedangkan. Kita akan melihat ini drama. Drama baru. Mulai Januari ini. Apakah Barcelona menghadapi Real Madrid. Ini persaingannya akan sampai di. Akhir musim. Atau kan Atletico Madrid. Yang disuruh akan mengganggu ya. Karena bedanya cuma 5 nih. Dan juga Sevilla. Sedangkan yang lain. Enggak lah. Jadi. Kalau kita lihat 10 tahun 20 tahun terakhir mungkin. Ya. Pernah. Mungkin sekitar tahun 2000-an. Yang gue ingat. Barsulana tuh di. Kayak. Di. Hornada awal tuh. Posisi hampir. Emodegradasi. Tapi ujung-ujungnya biasa. Madrid bakal. Maling sekali-sekali lah. Atletico Madrid tahun 2013. Kalau nggak salah ya. Ya. Ujung-ujungnya udah pasti 2 sosok ini lah. 2 oknum ini lah. Dan memang. Dan memang. Ketat banget kalau kita lihat kan. Tapi. Harus diakui ya. Madrid. Sebelum. Ada Zidane datang. 2013-14 ya. Sebagai asisten. Carlo Incilotti. Mungkin bahasa gambar dilepehin sama Barcelona. Terakhir mereka juara 2002. Ya kalau nggak salah ya. Setelah itu mereka seperti nggak punya anak koda yang benar-benar. Bisa. Apa ya. Meramu. Bakat-bakat besar di Madrid. Tapi kita lihat. Begitu Zidane ada. Masuk disitu sebagai asisten. Langsung. Juara 2014. Di Lisbon. Oke. Dan seterusnya. Dan jadi pelatih. Luar biasa. Dia percayain semua rekor. 3 kali berturut-turut. Dan. Dia keluar. Kacau. Balik lagi pun. Pelantai pasti dibenahi. Jadi memang. Betul. Tadi yang sempat. Mungkin saat over kita ngomong. Barcelona nampaknya panik juga. Melihat Madrid. Kembali berkolaborasi. Berkolaborasi dengan. Si Botakatu itu. Oke. Berarti menurut lu. Tepat nggak ini. Dari pendapat Harpa. Barcelona memecat Valverde. Meskipun ada 4 kedosa yang besar tadi. Tapi gua melihat bahwa. Sejak tahun 2017. Sehingga 2020. Sebetulnya. Dia membawa Barcelona on track ya. Tetap dan on the track. Hanya saja. Memang musim ini mereka rada berat. Karena. Materi pemain tidak sebagus. Musim lalu. Atau sebelumnya. Cidera juga sih. Cidera juga sih. Sedangkan Real Madrid lagi on fire. Iya. Ini pemain-pemain muda. Jidan kembali menemukan. Magicnya di situ. Menurut lu. Tepat atau tidak. Itu pertanyaan gua terakhir. Gini. Sebelum gua jawab. Tepat atau tidak. Barcelona ini kan. Nama Real Madrid. Seperti kayak. Tetangga yang lomba-lomba. Berlomba mewah-mewahan. Kayaknya gini. Oke. Caira Indri itu. Caira Indri itu. Iya. Harus tas. Langsung pengen. Kalau yang naik Atletico mereka kayak. Oke. Gak apa-apa gitu. Jadi begitu dia lihat Madrid mulai bahaya. Nah itu yang bikin dia panik. Oke. Selama Madrid itu gak ada di situ. Misalnya di atas. Let's say Atletico Madrid. Mungkin mereka kayak. Oke berin aja. Nah kita lihat Madrid sekarang udah berbenah. Merekam. Ini yang membuat Barcelona panik. Selalu parameternya itu kan. Kita tahu lah. Gak usah. Gak usah gue ceritakan. Bagaimana sejarah. Buat tim ini. Jadi memang. Itu yang kayaknya membuat. Board of Directors Barcelona. Sudah gak tahan lagi. Kayaknya nih. We have to do something. Kalau enggak. Madrid. Bisa ngacir terus. Walaupun tadi yang seperti. Sudah kita singgung. Poin mereka selama di Liga. Sama-sama juga. Lolos di Liga Champions. Dan sebagainya. Tapi memang rentetan kekalahan ini. Membuat. Bikin para Board of Directors ini. Sudah gak tahan lagi. Tapi banyak yang mengatakan. Who is that guy? Gitu. Mereka gak tahu. Setia itu siapa. Ya kan gue bilang di awal. Justru itu bagusnya. Dengan mereka gak tahu. Selesai persoalan. Soal siapa yang penting. Udah oke. Kita main aja. Begitu bagus. Ya udah. Itu yang lebih penting bagi fans. Untuk bisa mengejar. Ataupun paling gak bisa meninggalkan Madrid lah. Oke. Buat lo. Barcelona. Akan sukses gak sama. Kiki Setia? Nah. Gue harus konsisten. Dengan pendapat gue. Bahwa. Dengan pelatih. Si Setia. Si Setia Mimi. Corotan akan lebih minim. Mereka bisa lebih fokus buat kerja. Gue yakin mereka bisa perform. Itu kalau gue. Oke. Halam Madrid. Oke. Thank you Harpa ya. Thank you banget. Udah padahal. Guys. Lu setuju gak setuju gak apa-apa. Namanya opini. Kalau gue melihat bahwa itu. Terlalu dini ya. Memecet Valverde. Dan banyak pro dan kontra. Tapi buat gue sebagai fans Madrid. Gue akan senang-senang aja. Karena Madrid akan juara lagi guys. Oke guys. Thank you Harpa. Makasih udah punya sekitnya sebelum TV. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa ya. Subscribe dan juga. Share. Untuk Madridista di seluruh Indonesia. Bye.